Anak Agung Bagus Sutejo, Gubernur Bali Pertama Yang Hilang Tanpa Jejak Anak Agung Bagus Sutejo merupakan Gubernur Bali yang pertama. Sutejo lahir tahun 1923 sebagai pejuang kemerdekaan sejak tahun 1942, sehingga tercatat sebagai petran sejak 29 Juli 1964. Pertama kali ia menjabat pada tahun 1950 sampai 1958. Ia diangkat berdasarkan keputusan Dewan Pemerintahan Daerah sebagai pemimpin badan eksekutif Bali. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau DPRDS menggantikan Wewenang Paruman Agung yang terdiri dari wakil-wakil delapan kerajaan di Bali sebagai badan legislatif. Setelah diselingi oleh Igusti Bagus Oke sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Bali pada tahun 1958 sampai 1959, ia kembali terpilih pada bulan Desember 1959 sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali. Masa jabatannya yang kedua berakhir beberapa bulan setelah terjadi G30S tahun 1965. Selanjutnya, ia digantikan oleh Igusti Putumarta. Anak Agung Bagusutejo menghilang pada tanggal 29 Juli 1966 di Jakarta. Ia diperkirakan menjadi korban penculikan politik yang terjadi pada masa itu. Sutejo mengawali karir dalam birokrasi pemerintahan Bali ketika Bali sedang mengalami transisi sistem politik dari era aristokrasi kerajaan menuju integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pasca proklamasi dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau DPRDS Bali terbentuk sebagai lembaga legislatif yang terbentuk di awal tahun 1950-an. DPRDS ini bersifat menggantikan Dewan Paruman Agung yang merepresentasikan persekutuan delapan kerajaan di Bali. Sementara di ranah eksekutif sebuah lembaga pemerintahan daerah dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah Bali sebagai bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Pada saat itulah Soekarno menunjuk Suteje yang ketika itu sedang meniti karir sebagai pegawai negeri sipil dengan usia relatif muda yaitu 27 tahun sebagai pimpinan lembaga eksekutif di Bali. Sejak tahun 1958, Bali memperoleh status Provinsi Otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR Daerah Tingkat 1 Bali dibentuk sebagai lembaga representasi rakyat tingkat provinsi. Pemilihan gubernur pun diselenggarakan oleh DPRGR Bali guna memilih kepala daerah Provinsi Bali yang telah menjadi provinsi. Namun, ajang pemilihan gubernur inilah yang menjadi awal dari pertikaian politik berkepanjangan di Bali antara dua kubu yang sebenarnya sama-sama berafiliasi pada partainya Soekarno yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kedua kubu itu adalah Inyoman Mantik dan Anak Agung Bagus Suteje. Dalam Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik yang ditulis Sejarawan, Gail Frey Robinson menyebutkan bahwa Nyoman Mantik adalah seorang anti-komunis yang kukuh. Sudah sejak tahun 1957, ia melancarkan serangan gencar terhadap PKI mengingat bahaya kudeta komunis dan menyerukan kepada Presiden Soekarno agar melarang partai ini. Pada tahun 1958, ketika upayanya untuk menjadi gubernur dimentahkan oleh pilihan Soekarno kepada Suteje, Mantik mulai menuntuh Suteje sebagai simpatisan komunis. Dalam kampanyenya, Mantik dibantu oleh sosok anti-komunis yang ganas yakni Wedastera Suyasa. Lebih daripada tokoh PNI lokal manapun, kedua ex-pemuda inilah Mantik dan Wedastera yang bertanggung jawab atas meningkatnya polarisasi politik di Bali sesudah tahun 1958. Sesudah kudeta 1965, Mantik bekerja keras untuk menggolkarkan PNI Bali yang pada hakikatnya berarti membersihkan organisasi elemen-elemen Soekarnois yang berafiliasi dengan PNI, tulis Geoffrey Robinson dalam buku tersebut. Pilihan Soekarno sendiri tetap jatuh pada Suteje dikarenakan faktor kedekatan politik dan kemampuan Suteje menjalankan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat selama Suteje menjadi kepala daerah Bali sepanjang dekade 1950-an. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno melantik anak Agung Bagus Suteje sebagai gubernur Bali. Setelah G30S konflik semakin berkembang, apalagi setelah Suteje pergi ke Jakarta. Pada 9 Desember 1965, anak Agung diisukan oleh lawan-lawan politik melarikan diri ke Jakarta. Padahal, menurut sang anak yakni anak Agung Gede Agung Bagus Suteje, hal itu tidak benar. Karena saat itu antar undangan resmi dari Ketua MPRS, Hairul Saleh, untuk hadir di Bandung dalam rangka sidang gabungan ke-10 MPRS. Juga menghadiri sidang-sidang akhir tahun dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45. Selain itu, Bagus Suteje mengatakan bahwa ayahnya dipanggil oleh Presiden Soekarno ke Istana Negara pada 10 Desember 1965. Presiden membutuhkan bantuannya. Soekarno pun mempercayai bahwa dia tidak terlibat G30S. Setelah pertemuan itu, dia tinggal di Jakarta. Kemudian, pada tanggal 29 Juli 1966, Suteje didatangi empat orang militer berseragam membawa senjata laras panjang dan pistol membawa mobil Nissan warna abu-abu. Sejak saat itu, tidak tahu lagi bagaimana nasib Gubernur Suteje. Demikianlah pemaparan tentang Anak Agung Bagus Suteje, Gubernur Bali pertama yang hilang tanpa jejak. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian ini, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar sehingga kami bisa memperbaiki dan menyempurnakan pembahasan ini. Terima kasih telah menonton!